Halo teman-teman, jumpa lagi di channel IT9hektare. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat combo box multiselect atau combo box yang bisa memilih banyak value. Bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah tampilan dari combo box multiselect. Di sini saya sudah pilih 1, lalu saya pilih nama berikutnya, bisa tambah lagi atau saya bisa hapus di sini. Nah setelah saya memilih, nanti simpan ke dalam database. Oke langsung saja kita ke praktek. Di tutorial kali ini, saya sudah mempersiapkan database test dan untuk table-nya nanti yang akan dipakai adalah table person. Dimana nanti table person ini yang akan ditampilkan di combo box. Sedangkan table anggota nantinya untuk menyimpan hasil dari multiselect tadi. Oke langsung saja kita buka ke Visual Studio Code. Di sini saya sudah mempersiapkan satu buah file project bernama latihan 4 dan juga saya sudah buat tiga buah file yaitu index.php, koneksi.php, dan simpan.php. Untuk koneksi ini seperti biasa adalah koneksi ke mysql dan juga ke database. Untuk index adalah tampilan HTML. Di mana nanti di situ ada script pembuatan elemen select dan juga tombol serta juga cdn. Nanti kita menggunakan dari plugin jquery select to. Lalu untuk simpan php adalah digunakan untuk menyimpan ke dalam database mysql pada saat form action di index.php. Oke teman-teman langsung saja kita mulai coding di koneksi.php. Kita buat variable baru, string koneksi, mysql connect. Di sini localhost, root, password kosong, nama database, yaitu test. Jika koneksi gagal atau false, kita bikin tulisan dengan menggunakan echo koneksi gagal. Kita simpan. Selanjutnya kita buat script di index.php. Di sini kita menggunakan HTML. Kita buat form action. metode. Metode. Di sini kita menggunakan metode nya plus action nya. Ini ke simpan.php. Oke, lalu kita buat elemen label. data siswa. Lalu elemen select. option. Setelah itu. Di bawahnya kita buat tombol atau button. simpan. dengan elemen input. type nya subfit. value nya. simpan data. Oke, di label ini kita turun ke bawah ya. Kita buat garis baru. Oke, kita simpan. Oke, kita simpan. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita akan membuat script php untuk menampilkan data present. Data di tabel present. Oke, di sini kita buat tag php. include. include. Kalau kita buat variable query. selanjutnya kita akan memperken, koneksi. ya ini query. Selanjutnya bintang from person. person disini kita akan menggunakan tabel person untuk nanti dimunculkan di elemen select atau di kombo box kita buat while variable data msqli fetch array dari variable query di sini kurang buka seperti tutorial sebelumnya kita akan menutup dengan tanda-tanda HP tunjukannya nanti option ini ada di tengah-tengah while lalu kita buat value disini itu ring data field yang akan dijadikan value adalah nama lalu untuk di labelnya itu string data nama kita simpan sekarang kita coba buka browser kita cek apakah query ini berhasil di sini kita buka folder project kita localhost latihan eh ya data sudah muncul ya teman-teman sekarang kita balik lagi ke Visual Studio Code disini untuk membuat selek atau kombo box dengan multi selection kita memerlukan login atau library yang bernama select to jadi disini kita perlu mengambil link CDN select to oke kita langsung aja coba ambil dari website select to di sebelah kirinya di sebelah kirinya di installation nah disini ada dua link CDN yang satu CSS yang satu JS ini kita copy lalu kita paste di lalu kita paste di di bawah HTML selain itu kita juga harus mengambil link CDN untuk jQuery jQuery oke langsung aja kita buka browser kita masuk ke CDN jQuery ya di rilis jQuery.com ini kita ambil yang versi terbaru yang minified oke kita copy disini lalu kita kita tes di tes di atas skrip select ngjs nya oke kita kasih disini setelah itu kita buat skrip tak skrip disini nantinya ini akan digunakan untuk membuat fungsi select to kita bisa kita lihat di website select to nya disini kita copy lalu kitabnya saja disini nah untuk pemanggilan kelasnya kita sesuaikan nanti dengan nama select to Oke kita langsung buat di apa elemen selek ini sekarang kita buat kelas select to lalu ke atribut multiple disini sama multiple tribut m disini kita isi siswa dengan menggunakan kurung aray karena kita menggunakan multi-selection ya jadi kemungkinan datanya akan terbisa banyak Oke selanjutnya kita ke simpan.php Oke disini kita buat tak php nantinya disini kita akan meng-insert ke tabel anggota yang ada di database tes ini oke kita lakukan saja disini kita buat variabel siswa string post siswa ya jadi pada saat nanti diklik submit kom kom ini akan lari ke simpan.php dengan mengirimkan value dari selek ya ini eh dengan selek name siswa jadi siswa ini akan ditangkap dan dibuat variabel ke variabel siswa variabel siswa ini nanti isinya adalah aray jadi kemungkinan baik lebih dari satu satu atau satu sekarang kita akan coba apakah script select to ini atau multi-select ini bisa bekerja dengan baik ya oke disimpan ini kita buat menghitung jumlah jumlah arah yang diterima account string siswa lalu kita buat pengulangan form string string A lebih kecil dari string 2 maka string A oke kita buat echo disini string siswa array ke A kita buat takat channel disini tujuannya nanti pada saat tercetak record array ke pertama dia akan membuat baris baru di bawah oke lalu kita simpan sekarang kita buka project kita sini coba kita refresh di sini sudah muncul ya tapi apa list inputnya nih harusnya panjang ya kita rapikan sedikit di seleksi ini kita tambahkan style kita simpan kita simpan coba kita refresh lagi seperti ini sekarang kita coba pilih beberapa nama setelah itu kita klik simpan data nah ini sekarang sudah di folder atau di file simpan.php ketiga nama ini yang tadi di kirim sudah bisa ditangkap oleh simpan.php selanjutnya kita akan membuat script insert ke dalam database mysql ke tabel anggota jadi nanti 3 value atau 3 nama yang sudah dipilih pada saat menggunakan kombo-bobok multiple select nama ini akan tersimpan ke dalam database di tabel anggota yang sudah saya buat ini oke langsung aja kita buka visual studio code nanti nanti disini kita buat function mysql query disini langsung aja kita buat mysql query lalu lalu kita buat variable strict koneksi atau disini kita belum menambahkan include koneksi di atas include koneksi .php oke kita lanjut disini koma langsung disini kita buat cinta query insert into anggota values kurung buka kurung tutup disini kita ada dua field yang kita lihat di tabel anggota disini disini ada dua field id dan anggota jadi kita memakai dua field nah untuk id karena auto increment kita kosongkan aja nah untuk yang field kedua ini kita isikan siswa itu namun siswa ini dalam masih dalam bentuk array jadi kita isikan apa key dari array ini sering hanya kita isikan jadi nanti siswa variable siswa ini siswa yang array keberapa akan nanti multiple select lebih dari satu satu dalam format array di bagian akhirnya kita beri nomen header function header setelah ini selesai dia akan mengalihkan ke index.php oke kita simpan sekarang kita buka project kita disini coba kita back index.php lagi kita refresh sekarang coba kita masukkan atau kita pilih nama-nama yang akan kita insert oke kita simpan sekarang coba kita cek di tabel anggota apakah sudah masuk ya tiga nama yang tadi sudah masuk ya teman-teman dengan id-nya auto increment oke teman-teman saya akan coba menjelaskan source code kita pada project kali ini disini kita mempunyai tiga buah file project ya ini index.php koneksi.php simpan.php pada koneksi.php disini kita akan membuat script untuk membuat koneksi dengan myscale.deconnect ke dalam database test ya sekarang di index ini disini lebih cenderung kita membuat html ada elemen select nanti elemen select ini kita mengambil data pada tabel pesan untuk ditampilkan di select lalu disini kita menggunakan library select to disini ada css nya dan juga ada js selain itu juga kita menggunakan jquery.js nah teman-teman harus diperhatikan disini pada saat penyusunan link cdn pastikan jquery.js nya sebelah atas ya sebelah atas karena select ini menggunakan beberapa funksion dari jquery.js setelah itu disini kita menggunakan funksion select to dengan mengikat di kelas jika ini namanya ke kelas 23 disini harus kita tulis kelas 23 jadi funksion ini nanti yang mengikat ke select dengan kelas yang sama setelah itu disini juga kita menggunakan array jadi naming array karena field yang dipilih itu bisa kemungkinan lebih dari satu secara bersamaan makanya digunakan array nanti pada form action ini disimpan lalu disini ditangkap tadi naming dari select atas nama mahasiswa setelah itu di count kenapa kita count karena dia lebih dari satu atau lebih jumlah value-nya di count tujuannya count kita membuat pengulangan dengan 4 disini jika jumlahnya masih lebih kecil dari 0 maka akan melakukan pengulangan atas query insert ini misalnya dia dapat 3 berarti akan melakukan insert sebanyak 3 kali setelah disini selesai dia akan balik lagi ke index index dot php oke jangan lupa untuk subscribe like dan share supaya teman-teman mendapat notifikasi video terbaru dari saya oke teman-teman terima kasih teman-teman teman-teman terima 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 terima